Bagi lo pegangin dong, kameranya Kita sudah di terminal 3 teman-teman Dan sebentar lagi kita masuk ke wilayah area bandara Soekarno-Hatta Di sini dan pesawatnya sudah terlihat dari kejauhan Halo teman-teman sahabat channel Berbagi Cerita Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam sehat semuanya Dan yang jomblo segera mendapatkan pasangan Dan saat ini Mimin sedang berada di bandara Soekarno-Hatta Akan bertolak ke Bali Bersama dengan... Ayo, nanti akan ada kejutan Padahal mau kemana nih? Moga lancar ya Moga lancar ya Moga lancar lah, bisa bisa Sudah siap Sudah siap ini Lagi dan lagi, Rizky Febian kembali mengunjungi rumah calon kakak Ipar dan calon mertuanya di Kuta Bali Kali ini tanpa mahal ini Tapi, Aiki bersama Jan, adiknya dan para kru Ervas Aiki dan rombongan Dijadwalkan akan berada di Bali Sehingga sepekan ke depan Berbagi cerita J.B.C. merangkumnya Pasangan kekasih Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang resmi berstatus pacaran pada 7 Februari lalu Atau sudah 5 bulan perjalanan Dan hanya para kru Aiki ia ikutkan Nampak juga adik ketiganya Rizwan Fadila Atau familiar dipanggil Jan Adik Aiki ini juga diajak ke Pulau Dewata Bali Kampung halaman Mahalini di wilayah Cangguh, Dempasar, Bali Selain bersama-sama untuk memberi penghiburan atau bela sungkawa Sebab diketahui Rizky Febian dan Mahalini berpacaran Ninyoman serinir harja Ibunda Mahalini semudah wafat Meski rumah Mahalini terbilan cukup besar dengan fasilitas memadai Aiki, Jan dan kru merasa sungkan dan akhirnya memilih tinggal di hotel yang tak jauh dari kediaman Mahalini Aiki dan rombongan ini rencananya akan berlama-lama di Bali Diperkirakan mereka akan menghabiskan waktu liburan di Bali hingga sepekan ke depan Sebab diketahui Jadwal Manggung Rizky Febian nanti akan ada pada tanggal 15 Juli Dalam acara hari ulang tahun salah satu perbankan syariah di Jakarta Jadi sebelum tanggal 15 Aiki dan kru sudah harus berada di Bali Begitupun dengan Mahalini yang diperkirakan akan cukup berlama-lama di Bali Sekedar diketahui pula kedatangan Rizky Febian ke Bali adalah schedule dadakan Mahalini pun mengetahui kedatangan mereka Namun Aiki berpikir Mahalini tidak bakalan ikut lantaran masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Jogja Namun siapa sangka Aiki yang sedang asik duduk di teras rumah Mahalini di Bali Dikenyikan dengan kedatangan Mahalini mengenakan pakaian yang dipakai Manggung di Manado beberapa waktu lalu Lengkap dengan jakit kulit hitam andalanya Rizky Febian mengenakan pakaian serba hitam Sebagai tanda mereka menghormati atau mengenal duka satu tahunan wafatnya Ibunda Mahalini Seperti pada umumnya saat mereka lama tak bertemu Lompat-lompat cerah ceria dan riang gembira Tapi kali ini tidak Mereka menangis haru Lantaran harapan kehadiran sosok ibu di tengah kebahagiaan mereka Sudah tiada Jika di dunia tidak menangis khabat Jika di luar, aku kan makan kaya Hei, duluan, duluan Cama duluan, aku kan makan kaya Surprise Bada Bada Sudah jadi jika di luar Ada pun naiki dan kru bertolak kembali pada pagi tadi Di terminal 3 Soekarno-Hatta Di dalam pesawat, kru Aiki lagi dan lagi saling bercandaria Maklum, basis dan penip trompet airfas ini badannya cukup subur Ini sial banget Tuh Tuh Enggak, enggak, gue harus disini Enggak, enggak, gue enggak mau, gue enggak mau, Kak Selamat Bobo Kursi orang normal kan gini ya Nih, normal nih, gini nih Ya ampun, sikut di tangan saya Batindis Setiba di Bali, Aiki langsung membagi-bagikan THR pada krunya Kemudian menghabiskan waktu dilepas pantai Bali Atau di area hotel mereka menginap hingga sepekan ke depan Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya